Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema ditahan imbang Persita Tangerang 0-0 di Pekan 12 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu, 16 September 2023 Back sayap kanan Arema, Ahmad Maulana mengaku kecewa dengan hasil timnya tersebut Dari skor yang terjadi, sebagai pemain belakang, Maulana sukses mengawal pertahanan Arema, sehingga tak kebobolan satu gol pun Namun, di laga ini timnya juga gagal melesakan gol kemenangan kegawang Persita Tambahan cuma satu poin gagal membawa Arema keluar dari zona degradasi menggeser Persita di peringkat 15 Bisa jadi ini merupakan suatu kerugian besar yang sangat disesali Maulana Tentu saja saya dan teman-teman lain sebagai pemain merasa kecewa, karena ini laga kandang, tapi kita bermain imbang, kata Maulana dalam sesi jumpa per setelah pertandingan Ahmad Maulana menegaskan, Arema tak akan menyerah untuk terus mengumpulkan poin demi poin Jika kali ini cuma dapat satu poin dari Persita Tangerang, pemain asli Bandung itu bakal memburu kemenangan di pekan-pekan selanjutnya Persebaya Surabaya akan menjadi penantang Arema berikutnya di pekan 13 Sebagai pemain, tentu saja Maulana berharap Arema bisa meraih hasil lebih baik dalam derby Jawa Timur tersebut Kita gak akan berhenti di sini, kita percaya kepada pelatih, kedepannya saya yakin kita bisa lebih baik dan terus mendapatkan 3 poin, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe